Bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohannes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Jikalau kamu tidak makan daging putra manusia dan minum darahnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jam. Sebab dagingku benar-benar makanan, Dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, Ia tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, Dan aku hidup oleh Bapak. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, Ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, Dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, Dan aku cucilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bersabda, Siapa saja yang makan roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya. Dari sabda ini maka jelaslah, Bahwa penyelamatan Tuhan terjadi, Oleh karena, Eka Risti. Karena di dalam Eka Risti itulah, Tuhan yang hadir di dalam hosti, Roti. Dan roti itu adalah roti keselamatan. Yang tiada lain adalah tubuh Tuhan. Keselamatan terjadi, Melalui pengorbanan Kristus, Tubuhnya yang tersalit. Dan terulang lagi di dalam Eka Risti, Dan itu sungguh terjadi di atas altar. Nah saudara-saudari yang terkasih, Penyelamatan Tuhan kita, Yesus Kristus, Agar kita hidup selama-lamanya, Itu merupakan tindakan cinta Tuhan, Kepada kita semua. Maka dengan demikian, Nyatalah, Bahwa keselamatan yang terjadi, Melalui Eka Risti itu, Tidak tergantung, Dari imamnya. Apakah imamnya itu tampan, Ataukah asik, Humilinya, Itu tidak membuat, Keabsahan, Dari, Roti dan anggur, Menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga apa yang dipegang oleh tradisi gereja katolik, Itulah yang konkret nyata. Bahwa memang yang bisa menghadirkan tubuh dan darah Tuhan, Hanyalah imam. Sehingga ketika di muka bumi ini, Tidak lagi ada imam, Maka tidak pernah ada Eka Risti. Dan tubuh dan darah Tuhan, Tidak bisa dihadirkan. Namun seorang imam, Hanyalah alat Tuhan, Untuk menghadirkan, Tubuh dan darah Tuhan. Mengubah, Roti dan anggur, Menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga, Nyatalah, Bahwa tidak tergantung, Dari ketampanan imam itu, Untuk menghadirkan, Eka Risti. Jadi tidak harus seorang imam itu tampan, Seperti Jicang Wuk, Atau Li Min Ho, Atau Ji Min, Atau Dilan. Tetap saja mukanya bagaimanapun, Yang entah mengembang, Mengerucut, Segitiga, Mukanya, Semacam apapun, Tetaplah, Imam itu oleh karena rahmat roh kudus, Akhirnya bisa, Mengkonsenkrasi, Roti dan anggur, Menjadi tubuh dan darah Tuhan. Nah saudara-saudari yang terkasih, Disinilah bahwa kita hadir, Di dalam Eka Risti, Karena kita semua, Dipanggil, Bukan oleh karena kecakapan, Dari imamnya itu, Tetapi oleh karena kita, Mau menyambut tubuh dan darah Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, Allah yang hadir tersebut, Di dalam roti dan anggur, Itu berarti Allah yang menyamarkan dirinya. Allah tersamar, Di dalam rupa tubuh, Di dalam roti dan anggur, Di dalam rupa roti dan anggur, Allah menyamarkan dirinya. Sebagaimana Allah yang maha dasyat, Maha kuasa itu, Menyamarkan dirinya, Menjadi manusia biasa. Itulah Allah. Dan Allah yang menyamarkan dirinya, Menjadi anak manusia, Yang disebut Yesus Kristus itu, Menginspirasi, Para pembuat film. Dimana akhirnya, Penyelamat-penyelamat sejati, Yang acap kali, Kita sebut sebagai, Superhero. Hero atau pahlawan yang sejati itu, Dalam melakukan tindakan penyelamatannya, Pastilah menyamarkan dirinya. Dalam melakukan kebaikannya, Menolong orang, Menyelamatkan orang, Tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia ingin menjadi manusia biasa. Namun dibalik manusia biasa itu, Ada kekuatan yang luar biasa. Kehebatan dan kesaktian yang amat luar biasa. Bisa tahu, Siapa saja mungkin adik-adik ini banyak yang tahu. Superhero yang menyamarkan dirinya. Superman. Menjadi apa? Dalam kebiasaannya? Clark Kent ya, War-wartawan. Spider-Man menjadi, Manusia biasa berprofesi sebagai fotografer. Aquaman sebagai nelayan. Wonder Woman sebagai arkeolog atau sejarah. Namun dibalik manusia biasa itu, Ada kehebatan yang luar biasa. Demikianlah Allah yang maha kuat. Maha kuasa menyamarkan dirinya dalam manusia Yesus. Dan Allah yang maha rendah hati itu, Tersamar kembali dalam rupa roti dan anggur. Di dalam roti dan anggur yang kecil semacam itu, Ada kekuatan yang luar biasa. Yang maha dasyat. Kesaktian yang luar biasa. Dimana bisa terjadi mujijat yang amat mengagumkan melalui roti dan anggur itu. Dimana Allah tersamar. Nah saudara-saudari yang terkasih. Allah tersamar. Dan kita puji, kita sembah. Sebab roti dan anggur itulah wujudnya. Nah saudara-saudari yang terkasih. Sebagaimana Allah yang menyamarkan dirinya ini. Namun tidak semua orang tahu. Padahal Allah sudah berulang kali menyampaikan pesan dan ajarannya. Bahwa dia hadir melalui roti dan anggur. Yang adalah tubuh dan darahnya. Berulang kali. Bahkan sampai 136 kali. Sepanjang dua milenium ini Allah menampakkan dirinya. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang. Berarti itu adalah sangat penting. Suatu pesan yang sangat penting. Demi keselamatan kita. Demi keberhasilan kita. Sebagaimana para guru. Jika mengajarkan sesuatu dan itu diulang-ulang berkali-kali. Berarti ajaran itu pastilah sangat penting. Dan sangat mungkin akan keluar di ujian. Dan sehingga kita berhasil lulus adanya. Menjawab dengan benar dan tepat. Demikianlah adanya. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengulang berkali-kali pesannya. Berarti pesan itu adalah penting melalui mujijat ekaristi yang senantiasa terjadi berulang kali. Nah seperti ajaran para guru misalnya. Proses fotosintesis diajarkan berulang-ulang dan mungkin kita tahu sampai sekarang. Bagaimana proses fotosintesis itu? Ya kita bisa menjawabnya ya semuanya. Karena kita diajarkan secara baik. Bahwa gas karbon dioksida ditambah senyawa air H2O terjadi dimasak di dalam klorofil. Dimasak oleh energi pancaran panas sinar matahari berubah menjadi gas oksigen dan senyawa glukosa. Ada perubahan dari kars menjadi gas oksigen. Gas karbon dioksida menjadi gas oksigen. Substansinya berbeda. Menjadi oksigen yang mampu menghidupkan. Senyawa air berubah menjadi senyawa glukosa. Dimana glukosa ini merupakan energi yang mampu membuat tanaman-tanaman pohon-pohon yang ada itu berbunga dan berbuah. Sehingga glukosa itu menghasilkan buah-buah yang manis adanya. Sehingga kita bisa mencecap kemanisan dari buah-buah yang ada itu. Entah itu durian musangking, durian montong. Lalu kemudian anggur mundrop, leci, stroberi, dan macam-macam yang ada. Dan itulah perubahan-perubahan yang signifikan. Dan demikian pula yang terjadi di altar yang suci. Ada transubstansiasi. Perubahan roti dan anggur menjadi sungguh tubuh dan darah Tuhan. Terjadi di atas altar. Dan oleh karena pancaran kuasa roh kudus berubahlah roti dan anggur itu substansinya berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dan dibalik roti dan anggur itu ada kedahsyatan kuasa Allah. Nah saudara-saudari yang terkasih, Allah telah berulang kali menyampaikan mujijatnya, pesannya keselamatan kita. Yang adalah mujijat ekaristi. Dan sebagaimana itu terjadi, itu sungguh adalah pesan demi keselamatan kita. Dan dimana roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Sebagaimana di dalam Injil ini memakan dagingku. Roti itu sungguh adalah daging Tuhan. Sehingga melalui mujijatnya di Lansiano, Italia pada abad ke-8. Hosti itu menjadi sekerat daging. Dan sungguh-sungguh sekerat daging yang berdarah. Dan sampai sekarang sudah 13 abad, abad ke-21 sekarang. Hosti yang berubah menjadi daging itu. Daging itu sampai sekarang tidak berubah dan tidak membusuk. Itulah mujijat ekaristi untuk mencelikkan mata nalar kita. Bahwa sungguh hosti itu, roti yang kita sambut itu adalah tubuh Tuhan. Adalah daging Tuhan. Dan melalui mujijat ekaristi yang lain. Bagaimana ekaristi, hosti itu menghidupkan jiwa kita selama-lamanya. Itu terbukti konkret. Bahwa seorang bernama Martha Robin, dia lumpuh selama 50 tahun. Menelan air saja tidak bisa. Tetapi hosti itu secara ajaib hanya ditempelkan di bibirnya masuk sendiri. Dan makanan yang hanya dia makan hanyalah hosti Maha Kudus. Selama 50 tahun dia hidup oleh itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, mujijat yang lain. Dimana hosti Sang Maha Kudus itu sungguh adalah Allah. Nyata terjadi. Dimana seekor kuda dikandangkan selama tiga hari tidak diberi makan. Lalu tiga hari kemudian dikeluarkan. Dihadapkannya, diberikan kepada kuda itu dihadapannya. Rumput sugar yang setumpuk. Lalu kemudian Santo Antonius Padua mengangkat hosti Sang Maha Kudus itu. Di hadapan banyak orang yang tidak percaya bahwa roti itu adalah tubuh Tuhan. Adalah Allah yang menyamarkan dirinya. Apa yang terjadi? Kuda itu tidak menghampiri rumput-rumput segar itu. Tetapi kuda itu datang menghampiri hosti Sang Maha Kudus yang diangkat oleh Santo Antonius dari Padua. Lalu dia melipat kaki depannya. Dia berlutut dan menundukkan kepalanya menyembah hosti Sang Maha Kudus itu. Kuda tersebut mengenali kealahan dari hosti Sang Maha Kudus. Dengan demikian itu mujijat yang terjadi pula. Dan menjadi pelindung ekaristi adalah Santa Imelda. Dimana Santa Imelda, seorang anak gadis muda belia. Belum cukup umur untuk menerima komuni pertama. Aturannya pada waktu itu usia 14 tahun untuk bisa menerima komuni. Tetapi Imelda masih berusia 11 tahun. Sehingga dia terhalang untuk menerima komuni. Tetapi di hatinya selalu terdoakan. Yesus, kapan saya bisa menyambut engkau? Kerinduan dan cinta yang terus meluap. Bahwa dia ingin menerima hosti Sang Maha Kudus. Sehingga sekali peristiwa ketika Misa dia duduk di depan seperti adik-adik ini. Dia berdoa mengharapkan hosti Sang Maha Kudus. Tetapi terhalang oleh karena usia. Namun Tuhan kita, Yesus Kristus. Melayang-layang dari atas altar hosti Sang Maha Kudus itu. Di hadapan Santa Imelda. Pastur mengambil. Melayang-layang lagi untuk keduanya. Mengambil lagi. Melayang-layang lagi ketiganya. Untuk ketiga kalinya itu berarti merupakan kehendak Allah. Bahwa dia mau. Untuk diberikan kepada Imelda. Dan Santa Imelda menerima hosti Sang Maha Kudus itu. Dan ketika dia menerima hosti Sang Maha Kudus. Dia berlutut dan berdoa terus. Dalam rasa syukur. Dan ternyata setelah Misa selesai. Dia tidak bangun-bangun lagi dari berlututnya. Dia meninggal dunia. Dan itu sungguh merupakan kehendak Allah. Bahwa jiwanya diangkat dalam kesucian dan kekudusan. Menuju kerajaan surga. Dan sampai sekarang di Sicilia. Jasadnya masih utuh. Padahal itu terjadi pada abad 13. Sampai sekarang jasadnya masih utuh. Merupakan kuasa Allah yang amat luar biasa. Bahwa Santa Imelda. Senantiasa. Memperlihatkan kuasa Allah yang menguduskan dan menyucikan. Karena menerima Allah yang tersamar. Dalam hosti Sang Maha Kudus. Demikianlah Tuhan hadir di dalam roti dan anggur. Di dalam hosti Sang Maha Kudus. Hendak diberikan kepada kita. Agar kita dikuduskan dan disucikan. Seperti para santo-santa yang ada. Sehingga ketika kita setiap kali menerima hosti Sang Maha Kudus itu. Kita pun dikuduskan dan disucikan. Dan kita pun akhirnya pantas dan layak. Untuk mencecap kerajaan surga. Sebab Allah yang tersamar itu. Sungguh hadir di dalam hosti Maha Kudus. Dan kita terima di dalam diri kita. Maka berangsur-angsur. Diri kita dikuduskan dan disucikan. Seperti para santo-santa itu. Sehingga kita semua sungguh layak untuk menerima kebahagiaan di dalam kerajaan surgawi. Dalam keadaan kudus dan suci adanya.